5 nasihat keuangan yang gak pengen orang-orang denger, padahal ini dari perencana keuangan asal Amerika Serikat yang punya banyak klien orang kaya. Kalian ngalamin gak sih, waktu kecil orang tua kalian nyuruh kalian makan sayur, padahal nasihat itu baik buat kita, tapi kitanya gak mau ngelakuin entah karena kita gak suka sama sayur yang hambar, pahit, pokoknya gak bikin kita happy makannya. Nah, sama nih, kayak nasihat untuk makan sayur, ada anjuran-anjuran seputar keuangan yang banyak orang gak suka atau gak mau ngikutin. Tapi, siapapun yang dengerin anjuran ini atau bahkan menerapkannya, biasanya sih punya kemampuan lebih baik dalam mengelola keuangan mereka, punya tabungan yang lebih baik, dan lebih berdaya secara finansial. Ini adalah 5 nasihat keuangan dari financial planner Eric Roberts yang sering diabaikan orang-orang. Pertama, jangan beli rumah terlalu mahal. Biasanya orang tuh beli rumah bukan berdasarkan data, tapi lebih ke alasan emosional. Bagi kebanyakan orang, kepemilikan rumah melambangkan stabilitas, keamanan, bahkan status sosial mereka. Ini bukannya gak penting, tapi terlalu banyak orang yang pakai perasaan mereka sebagai alasan untuk kondisi real financial mereka saat lagi pengen beli rumah. Nah, sebaiknya saat udah pengen beli rumah, kalian set budgetnya dulu dan sesuaikan dengan budget itu. Kalau Roberts, seringnya merekomendasikan kita untuk menjaga supaya total pembiayaan rumah yang udah termasuk pembayaran hipotek itu gak lebih dari 20% dari pendapatan kotor rumah tangga kalian. Hal ini dilakukan supaya cash flow kalian bisa tetap fleksibel. Jadi, kalian bisa punya rumah sambil terus mengejar tujuan penting lainnya, kayak misalnya pengen sekolah keluar negeri, atau ya biar kalian punya spare uang untuk kebutuhan lain. Kedua, jangan anggap rumahmu sebagai investasi yang bagus. Roberts tuh sering ngingetin ke orang-orang untuk gak menganggap rumah mereka sebagai investasi. Tapi, bukan berarti beli rumah tuh gak bagus atau rumah kalian gak bernilai ya. Maksudnya Roberts adalah investasi tuh harus memberikan keuntungan. Misal nih, kalian punya rumah yang kalian huni bersama keluarga kecil kalian dan difungsikan sebagai tempat tinggal utama yang mana kalian gak nyewain rumah itu ke orang lain. Nah, menurut Roberts, ini tuh bukan investasi yang baik. Ya, memang nilai rumah cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Tapi, ada biaya kepemilikan, biaya pemeliharaan kalau kalian benerin atap bocor atau ngecat ulang tembok rumah. Nah, biaya-biaya ini seringkali mengikis sebagian besar keuntungan yang kamu lihat ketika hanya melihat uang yang kalian keluarin buat beli rumah dan ngejual rumah itu lagi. Kata Roberts, keuntungan dari memiliki aset rumah untuk kalian huni tuh sekitar 2% aja. Itu bukannya gak bernilai, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kalian pakai untuk membiayai masa pensiun kalian. Ketiga, tabunglah lebih banyak uang daripada yang kalian pikirin. Menurut Roberts, penting banget untuk dia membantu kliennya mencapai keseimbangan antara menikmati hidup mereka saat ini sekaligus membangun aset dan keamanan finansial di masa depan. Mungkin kalau bisa berandai-andai, semua hal tentang keuangan ini akan lebih mudah ketika kita punya bola kristal yang bisa mengeluarkan prediksi akurat tentang seperti apa sih kehidupan kita 10, 20, atau bahkan 30 tahun ke depan. Jadi, kita udah bisa tahu jenis keadaan darurat seperti apa yang bakal kita hadapi dan kita siap-siap menghadapi itu. Dengan begitu, kita bisa dengan gampang ngatur keuangan kita sesuai prediksi bola kristal tadi. Tapi sayangnya, bukan gitu kan cara hidup ini bekerja. Solusinya, ya menabunglah lebih banyak dari yang kalian pikir kalian perlu. Karena istilahnya kalian ngasih keamanan yang lebih untuk diri kalian sendiri. Dengan menabung lebih dari yang seharusnya kalian simpan, masa depan kalian tuh bisa dalam tanda kutip aman dan ada darurat yang kalian punya jadi lebih banyak sehingga kalian bisa lebih menangani keadaan darurat dengan lebih baik. Kalian juga bisa lebih baik dalam memanfaatkan peluang yang tiba-tiba muncul. Misalnya, kayak tiba-tiba kalian jalan-jalan ke suatu tempat karena pekerjaan, nah kalian punya budget lebih untuk main di sana. Atau tabungan kalian juga bisa dipakai untuk investasi pilihan kalian. Terus kalian juga bisa menambahkan goals baru di hidup kalian dengan lebih leluasa ketika kalian punya tabungan yang banyak. Misalnya, pengen pergi ibadah haji tahun depan karena tabungan kalian udah cukup. Menabung lebih hari ini juga bikin kalian lebih leluasa untuk menentukan masa depan kalian. Pedoman yang biasanya diberikan Roberts ke kliennya tuh adalah nabung sebesar 25% pendapatan kotor tahunan mereka. Jadi, misal pendapatan per tahun kamu 200 juta, berarti sebaiknya kamu menabung 50 juta dari jumlah itu. Keempat, punya backup plan atau rencana cadangan. Kalau kata Roberts, kita perlu untuk selalu menyiapkan rencana cadangan soal finansial kita. Fungsinya untuk batas keamanan atau ruang gerak atau keadaan darurat. Gak ada seorang pun yang ingin membayangkan skenario terburuk. Tapi, jika ada sesuatu yang gak berjalan mulus dalam kehidupan finansial kalian, kamu pasti lebih lega kalau udah siap menghadapi peristiwa buruk ketika udah punya berbagai tingkat jaring pengaman masuk dalam keseluruhan rencanamu. Nah, kalian bisa punya backup plan atau rencana cadangan ini dengan beberapa cara, termasuk beberapa cara yang udah tadi kita bahas. Kayak misalnya menghemat dan menabung lebih banyak dari yang kamu pikir perlu. Cara lain untuk membangun cadangan adalah dengan mengelola dana darurat, menggunakan asumsi konservatif seputar pendapatan, dan membuat budgeting pengeluaran yang lebih besar saat kalian ngebikin proyeksi keuangan jangka panjang. Dan satu lagi, gak mengandalkan rejeki nomplok apapun, kayak misalnya bonus dan komisi hingga warisan, supaya backup planmu terkumpul dengan cukup. Kelima, stop mencoba menebak waktu terbaik untuk investasi. Pikiran bahwa kita bisa menebak waktu terbaik untuk investasi itu sebenarnya sangat menggiurkan. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir, penurunan dan lonjakan di pasar saham bisa kelihatan sangat jelas. Gampang banget untuk melihat kembali ke beberapa momen di masa lalu di mana harga saham lagi turun dan lagi naik. Sehingga ini membuat kalian jadi merasa seperti bisa tahu kapan waktu terbaik untuk membeli dan menjual. Tapi, ini tuh gak sama dengan meramal masa depan karena kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalian mungkin beruntung sesekali, tapi mengulangi keberuntungan itu terus menerus selama beberapa tahun, beberapa dekade ke depan adalah hal yang hampir mustahil. Jadi, saran dari Robert, buatlah rencana investasi strategis lalu stick sama rencana itu apapun yang terjadi sekarang. Jadi gitu ya, semoga kalian udah lebih paham dan dapat pelajaran positif dari 5 nasihat keuangan yang gak pengen orang-orang denger. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial. selamat menikmati. selamat menikmati.